Terima kasih Maka itu adalah pekerjaan daripada Injil Kalau kita mencintai seseorang Kita harus mencintai sampai kepada Allahnya Anak muda kalau menjalin kasih Maka akan mencintai uang dari orang itu Atau mencintai kecantikannya Karena mereka tidak percaya akan keselamatan Maka mereka merasa tidak perlu untuk mencintai sampai kepada Allahnya Tapi kita sebagai umat Kristen tahu bahwa Allah itu tidak akan binasa Allah hanya akan pergi ke dua tempat saja Bersama-sama dengan Tuhan di sorgah Atau di dalam neraka binasa Apakah semua keluarga kalian yang kalian kasihi sudah percaya Tuhan Yesus? Jika kita betul betul mencintai keluarga kita Yika kita bencintai keluarga kita Yang pertama Kita pasti akan khawatir Mereka belum melenangkan Duhan Yesus Kita akan khawatir Maka kita akan melihatnya sebagai hal yang penting Yang kedua adalah akan bersedih Dia tidak percaya Tuhan Yesus Maka nanti akan masuk ke dalam neraka Jadi kita kalau mengasih kepada keluarga kita Maka kita harus bersedih atau khawatir Kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus Penyataan kasih yang ketiga adalah Kita akan mendoakan Supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus Kita akan mengorbankan waktu kita untuk membimbingnya Dari kita khawatir kemudian kita bersedih Kemudian kita mau berkorban untuknya Kita mau supaya orang lain diselamatkan Mau mengorbankan diri sendiri demi orang lain diselamatkan Kasih Paulus sangatlah besar Dia pergi ke Atena Kemudian melihat bahwa kota itu penuh dengan patung berhalang Dia mau mengorbankan segalanya untuk kaum sebangsanya Sekarang kita mau bertanya kepada diri kita sendiri Apakah kita ada khawatir? Apakah kita ada bersedih? Apakah kita mau mulai merubah diri sendiri? Paulus terhadap orang yang tidak dikenal Orang asing saja bisa demikian Jika teman baik kalian akan masuk ke neraka Apakah kalian tega? Apakah itu kalian betul-betul mengasihinya? Kalau mencoba有这么大的爱 Kita mungkin juga bisa ada这样的爱 Paulus bisa mempunyai kasih yang sedemikian besar Seharusnya kita juga bisa Tapi kenapa kasih kita tidak sebesar kasihnya? Bagaimana supaya kita bisa mempunyai hati yang mengasihi Kita lihat dari Alkitab Yang pertama Kita harus mengetahui nilai dari kehidupan Jika kita merasa bahwa kehidupan ini tidak ada nilainya Tidak ada artinya Roh juga tidak ada nilainya Maka kita tidak akan bisa mengasihi Bagaimana kita bisa tahu bahwa Loh itu ada nilainya? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita lihat dari berbagai hal Karena waktu Maka saya akan Dengan berterdhanah saja menjelaskan Di bawah ada banyak makanan Jadi nanti kita punya waktu untuk makan Banyak saudara-saudari seiman Yang tadi pagi belum datang Belum merasakan nikmatnya makanan di bawah Tubuh jasmani kita tidaklah penting Yang penting adalah roh Kita lihat sesuai dengan Alkitab Yang pertama Pada saat manusia diciptakan Meskipun Tuhan menggunakan tanah Untuk menciptakan manusia Sebenarnya tanah itu tidak ada artinya Tidak ada nilainya Tapi kemudian Tuhan menghembuskan Nafas kehidupan di dalam hidung Adam Kemudian maka orang itu tidaklah sama Sebenarnya kita dengan makhluk hidup yang lain sama Tubuh jasmani kita nantinya akan dikuburkan Akan hilang lenyap Tapi nafas kehidupan Tuhan Masuk ke dalam tubuh kita Jadi kita tidaklah sama dengan binatang Manusia yang meninggal dengan anjing yang mati Tidaklah sama Kita lari tidak secepat anjing Kita juga tidak bisa seperti burung terbang Kita juga tidak sebagus burung Kita memanjat pohon juga tidak secepat monyet Kita makan pisang tidak secepat monyet makan pisang Tapi kenapa manusia ini ada nilainya Karena di dalam hidup kita ada nafas kehidupan Tuhan Jadi manusia tidaklah sama Jadi hidup kita ini datangnya dari Tuhan Jadi di dalam hidup kita ini ada nafas kehidupan dari Tuhan Jadi kita tidak sama dengan binatang Kita mau mengabalkan injil Karena kita tidak ingin ada orang yang mempunyai nafas kehidupan Tuhan Di dalam dirinya kemudian masuk neraka Alasan yang kedua Biar kita mencatat bahwa Tuhan itu membentuk manusia sesuai dengan lupanya Kita lihat kejadian 1 ayat 27 Kejadian 1 ayat 27 Kejadian pasal 1 ayat 27 Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Disini dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Apa yang dimaksud dengan gambar? Disini maksudnya adalah Inil daripada Tuhan Sikap Tuhan Jadi kita harus mempunyai prinsip moral seperti Tuhan Tuhan adalah kekal selamanya Jadi Tuhan itu mempunyai kekekalan Kemudian sifat kekekalan Tuhan itu ke dalam manusia Maka kita mempunyai pemikiran kepada konsep kekekalan Kita bisa memikirkan akan masa lalu Juga bisa memikirkan akan masa depan Pikiran kita bisa memasuki kepada sejarah Karena Tuhan memberikan sifat kekekalan kepada kita manusia Jika kita mempunyai 3根香蕉 untuk dia Dia akan mempunyai 3根香蕉 untuk dia Jika kita memberikan 3根香蕉 kepada manusia Dia akan mempunyai 3根香蕉 untuk mereka Maka dia sebentar kemudian akan makan habis Jika kita mempunyai 3根香蕉 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 Kalau monyet hanya punya kehidupan masa sekarang saja Dia tidak akan memikirkan besok hari Dia tidak akan bisa memikirkan Oh tahun depan aku akan pergi mengunjungi Taiwan Aku akan mengunjungi Australia Karena kita mempunyai sifat kekekalan Kita juga mempunyai Kita ingin kebebasan Karena Tuhan adalah Tuhan Sehingga Tuhan juga memberikan kita pemikiran akan kehendak kehidupan bebas Artinya hidup manusia itu Tuhan ada gambar upa Tuhan Tuhan为什么 menyebabkan Tuhan memberikan kita authority Saya beritahu satu hal Tuhan aku cincenderak ceilu sekarang Aku cincenderak kecil Tuhan aku cincenderak kecil Aku cincenderak kecil Aku hari nanti saya beritahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa Tuhan memberikan kita autoritas dan juga kebebasan? 尊重 Karena menghargai menghormati 40-岁的孩子,他要自己点餐 你要尊重他 Anak umur 4 tahun, memesan menu makanan sendiri Kita artinya menghormati dia Nah,神给人自主,人会去选择错误,会犯罪 Tuhan memberikan kita kebebasan, kita memilih, apakah kita akan salah? 但是神如果造我们人类,没有自由意志 只是写程式,用精验程式直入 人永远都是听命于神 那这个不是独立存在的个体 这个没有尊贵性 他只是一个富翁,是一个机器人 Jika Tuhan tidak memberikan kita kebebasan untuk melakukan sesuatu memberikan kita free will, maka seperti kita ini jadi seperti robot melakukan aja semua perintah Tuhan seperti robot 所以神给我们自主 Jadi Tuhan memberikan kita kebebasan sendiri 祂尊重我们每一个人 祂 menghormati setiap dari kita 我们成为一个独立的个体 kita menjadi seorang yang mandiri 虽然可能选择错误去犯罪 但是如果没有自由,就没有道德 神如果没有给人类自由选择 就没有道德的意义 道德变成没有意义 因为那个道德不是人选择出来 那我们一直选择对 就是善 就选出人的尊贵来 我们要选择 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 那我们要选择 我们要选择 我们要选择 神把这个自主性给我们 所以 Tuhan memberikan kita kebebasan kepada manusia 所以人不但有神那种生命 所以很自然 有神那种生命 就会活出神的形象来 一般的动物没有道德观 他们只有求生存 只有生存观 他们没有道德的判断 但是我们人有啊 神把他的道德性给我们啊 所以能够活出道德来 和夫伦理 人就有尊贵了 所以能够活出道德来 能够有信心 moral 也能够有信心 也能够有信心 所以我们能够活出神的 所以能够活出神的 那这些就是 神给我们人的形象 这就是他的价值 这就是他的价值 以三方面来看 从第三方面来看 从第三方面来看 看 Isaiah 43章 我们看 Isaiah 43章 第七节 Yesaya 43章 第七节 跟二十一节 Yesaya 43 ayat七 dan dua puluh一 Yesaya pasal 43 ayat七 dan dua puluh一 Semua orang yang disebutkan dengan namaku Yang kuciptakan untuk kemuliaanku Yang kubentuk dan yang juga kujadikan Dua puluh satu Umat yang telah kubentuk bagiku Akan memberitakan kemasyuranku Di sini dikatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan Makhluk hidup yang lain tidak ada sifat moral Hanya manusia yang punya moral Sehingga Tuhan menciptakan manusia Supaya mempunyai Bisa menyinahkan moralitas daripada Tuhan Dan bisa memuliakan Tuhan Jadi kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan Seperti bel ini Apakah ada orang yang sedang ketiduran Bel ini bagus Dia punya nilai karena dia bisa ada bunyinya Nilai daripada bel lonceng ini adalah Dia bisa membangunkan orang yang ketiduran Yang kedua Kalau bel ini dibunyikan Maka kita akan berhenti berdoa Jadi bel ini kita letakkan di sini Jika bel ini tidak ada fungsinya Kita buang saja Kali ini tujuan kita ada di bumi ini Adalah untuk memuliakan Tuhan Sehingga kita ada nilainya Kita lihat Apakah kita itu ada nilainya Ada artinya Kita lihat kitab 1 Petrus Pasal 2 Ayat 9 Satu Petrus Pasal 2 Ayat 9 Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan yang besar dari dia Dia telah memanggil kamu keluar Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Jadi hanya orang yang berada Dalam terang Yang bisa memuliakan Tuhan Jadi kita diciptakan Untuk memuliakan Tuhan Ini adalah dari sudut pandang Yang ketiga Kita lihat sudut pandang Yang keempat Ruh itu selamanya Tidak akan binasa Kita lihat Kitab Pengkotbah Pasal 3 Ayat 11 Pengkotbah Pasal 3 Ayat 11 Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Bahkan ia memberikan Kekekalan dalam hati mereka Tapi manusia Tidak dapat Menyelami pekerjaan Yang dilakukan Allah Dari awal sampai akhir Disini dikatakan bahwa Tuhan itu Tuhan itu menciptakan Makhluk hidup yang lain Dengan menciptakan manusia Tidaklah sama Tuhan menciptakan bunga Ada musim semi Ada musim panas Musim gugur Musim dingin Bunga bisa mekah Dan juga bisa Rontok layu Kita juga lihat bulan Bulan itu kalau tanggal 15 Maka dia akan besar bulat Kita senang Sesuai pada waktunya Bunga bisa layu Tapi juga dia bisa mekah Pada waktu Pada waktu Di panas teri Maka semuanya Akan menjadi Berwarna-warni Maka semuanya Akan menjadi indah Tapi semuanya Ada awal Dan ada akhir Tapi pada saat Melihat manusia Tuhan memberikan Kekekalan Dalam hati manusia Sehingga kita bisa Berharap kepada Kekekalan Berharap kepada Masa depan Ini adalah Yang sudah saya katakan Tentang sifat Kekekalan dari manusia Jika di dunia ini Ada satu barang Yang sudah umurnya 100 tahun Kalau kalian pergi ke restoran Kemudian kalian lihat Ada lap Meja yang warnanya putih Mungkin ada yang Usainya 100 tahun War sangat bernilai Saya bunyikan sekali lagi Kalau Bel ini Umurnya 100 tahun Maka dia akan Lebih bernilai Daripada Bel Yang umurnya 10 tahun Tapi kalau Dia berumur 1000 tahun Maka dia lebih Berumur Daripada Bel Yang berumur 100 tahun Kalau dia berumur 10,000 tahun Maka dia lebih Bernilai daripada Bel yang berumur 1000 tahun Tapi meskipun Ada berapa 1000 tahun Dia pasti Ada waktunya Jadi Ada waktunya Juga ada nilainya Jadi Kekekalan itu Juga ada nilainya Ada nilai yang pasti Kalau itu harus hidup Di dalam Tuhan Bisa sampai ke Serga Baru ada nilainya Jadi kita tahu Bahwa nilai Dengan waktu Ada hubungannya Oh 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 Saya tahu bahwa Di Indonesia ini Ada orang yang umurnya 140 tahun Jadi Inan Jadi Orang Indonesia itu Panjang umur ya Oh Oh Kalian harus banyak menabung ya Supaya kalian bisa hidup Sampai 100 tahun Jadi Ada seorang Seorang laki-laki Yang hidup Sampai 140 tahun Pada waktu dia ulang tahun Cucunya memberikan dia Kuih ulang tahun Kemudian Menyanyikan lagu Sampai ulang tahun Tapi dia tidak merasa gembira Oh Oh Coba kamu buat Make a wish Buat harapan Kalau 146 tahun Lalu 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 Kamu sudah hidup Sampai 146 tahun Kamu ingin Apa yang terjadi Apa yang kamu harapkan Apa yang kamu inginkan Dia berkata bahwa Aku ingin Secepatnya meninggal Kenapa Bukannya Karena Hidupnya Dia sudah terlalu tua Dia sudah menikah Dengan 4 orang wanita Dan 4 orang wanita Sudah meninggal Semuanya Bahkan Anaknya saja Sudah meninggal Duluan Daripada dia Dia juga punya 4 orang saudara Saudari Semua sudah meninggal Bahkan Teman-temannya Yang dahulu Semua sudah tidak ada Dan juga Badan Tidak begitu sehat Sangat kesepian Dia bercakap-cakap Dengan Cucunya Cucunya juga tidak mengerti Apa yang dia bercakapkan Tapi Dan semua orang Bukan Oh Ini adalah Buat yang dikatakan 146 tahun Tapi Orang-orang Semua memberikan Sambutan Tepuk tangan Kepadanya Kamu adalah Harta dari negara kita Karena kamu bisa hidup sampai 146 tahun Jadi menjadi seperti Harta negara Yang berharga Kalau kita harus sampai Sekal Jadi kita harus tahu bahwa Hidup selamanya Atau Sekal selamanya Maka kalau kita berpikir demikian Kita akan tahu nilai dari roh Karena roh itu bisa hidup selamanya Sekarang kita lihat dari sudut pandang yang kelima Kita membandingkan roh kita dengan dunia ini Kita lihat Matius pasal 16 Matius 16 Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus Matius pasal 16 ayat 26 Matius pasal 16 ayat 26 Apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia Tapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya Sebagai ganti nyawanya Bayangkan disini kalian lihat Tuhan Yesus berkata bahwa Hidup manusia itu melebihi dunia Tidak ada orang yang bisa Tidak ada orang yang bisa Dulu ada orang Indonesia yang paling kaya Yaitu Lin seul yang Apakah kita tahu Lim seul yang Taukah kalian dia sekarang ada di mana Apakah dia bisa mendapatkan seluruh dunia ini? Apakah dia bisa memperoleh seluruh Indonesia? Tidak Apakah dia bisa memperoleh seluruh Jawa? Tidak Apakah dia bisa memperoleh seluruh Himalaya? Apakah dia bisa memperoleh seluruh Surabaya, Jakarta? Apakah dia bisa memperoleh seluruh Jakarta? Dia sudah meninggalkan kita Pergi ke mana? Kita jangan sembarangan mengkritik Tapi kita tahu bahwa dia tidak sampai ke Tuhan Yesus Apa artinya? Dia masih belum mencapai seluruh dunia Tapi sudah kehilangan nyawanya Ini bukan membandingkan harga Rp 1.000.000 dengan Rp 100.000.000 Jadi ini sedang membandingkan level yang berbeda Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena levelnya berbeda Jadi bukan nilai besar atau tidak Bukan angka besar atau tidak Jadi roh itu pasti ada nilainya Kalau kita membaca Alkitab Kita akan tahu nilai daripada roh Kita lihat sudut pandang yang ke-6 1 Korintus pasal 6 20 1 Korintus pasal 6 Ayat 20 1 Korintus 6 ayat 20 Tuhan Yesus sudah membeli kita Dan harganya sudah lunas dibayar 1 Korintus 6 ayat 20 Kita telah dibayar Dan harganya telah lunas dibayar Tuhan Yesus membayar berapa untuk kita? Tuhan Yesus tidak membeli kita dengan uang Tuhan Yesus membeli kita dengan nyawanya Jadi nyawa kita ini begitu berharga Kehidupan kita ini diganti dengan kehidupan Dan Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya Mengorbankan nyawanya demi mengasihi kita Demi mengasihi kita Banyak kali kita itu salah paham Yang tidak pernah Siapa yang tidak pernah berbohong angkat tangan Siapa yang tidak pernah sama sekali berbohong boleh angkat tangan Untung kalian kali ini tidak berbohong Paling tidak, kali ini kalian tidak berbohong Apakah kalian merasa diri kalian sendiri ini baik? Kalian bisa mencari 10 kelemahan kalian Tapi Tuhan Yesus masih mengasihi kita Tuhan tidak ingin roh kita ini binasa Akhirnya kita pun ditebus Kalau tidak Yesus yang mau melakukan ini Yang lain tidak akan ada lagi yang mau seperti Yesus melakukan hal ini Kita merasa kita tidak layak Tapi hari ini kita sudah ada dalam keselamatan Tuhan Anugerah keselamatan Tuhan Kita lihat nilai daripada kehidupan orang Tuhan juga mengasihi mereka Melalui kita yang sudah menerima anugerah keselamatan Tuhan Harus mengabarkan injil kepada mereka Jadi kita ini sangat sungguh berharga Harus kita dibeli oleh nyawa Tuhan Yesus sendiri Dari 6 hal ini kita tahu nilai dari roh kita itu berapa Kalau kita tahu nilai daripada roh Maka kita akan bisa mengasihi roh itu Dalam perjanjian lama Kitab kejadian pasal 9 Ada mengatakan tentang suatu hal Kalian coba pikirkan ada apa Nuh meninggalkan Bahtera Membawa tiga anaknya Kemudian menghadapi bumi yang baru Tuhan memberitahu mereka Kalian sekarang Kalian sekarang sudah tidak seperti dulu lagi Sekarang kalian sudah bisa makan daging binatang Karena pada saat itu setelah Nuh keluar dari Bahtera itu Setelah air bah Maka keadaan dunia itu bumi sudah berubah Sehingga orang membutuhkan tenaga Untuk mengolah bumi ini Sehingga Tuhan Membiarkan Mengizinkan mereka untuk makan daging Supaya ada tenaga Tapi tidak boleh makan darah binatang Karena darah itu adalah nyawa dari binatang Jadi kalian lihat Tuhan juga ingin kita menghargai nyawa Meskipun kita bisa makan daging binatang Tapi kita juga harus menghormati nyawanya Kemudian Tuhan pun memberikan perintah lagi Kalau ada seseorang yang membunuh orang yang lain Atau seekor binatang mengambil nyawa daripada orang Maka binatang itu harus dimatikan Kalian lihat Manusia boleh makan daging binatang Tapi binatang tidak boleh menghormati manusia Karena manusia itu lebih berharga daripada binatang Karena ada rupa Tuhan Dan nyawa manusia itu dilindungi oleh Tuhan Jika ada orang Seseorang atau binatang Yang melukai nyawa seseorang Tuhan berkata bahwa Aku akan mengejar dosanya itu Jika seseorang Manusia membunuh binatang Kemudian dimakan dagingnya Tuhan tidak akan memperhitungan ini sebagai dosa Mengapa? Tuhan berkata Karena manusia ini adalah diciptakan sesuai dengan rupa gambarku Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Jadi di dalam kita ini ada rupa Tuhan Kita di dunia ini mewakil Tuhan untuk mengolah bumi Jika ada seseorang yang melukai kita Jika sampai menghilangkan nyawa orang ini Jika ada seseorang yang membunuh orang yang lain Jika ada seseorang yang membunuh orang yang lain Menghitungkannya sebagai dosa Dari sini kita tahu nilai dari manusia itu Sekarang saya bicara yang kedua Bagaimana kalian bisa mempunyai hati yang menghasil Kita mau supaya kasih Tuhan itu yang mendorong kita Paulus bisa mempunyai hati yang sedemikian besar Karena Tuhan Yesus yang mendorong dia Apakah kita mendapatkan kasih Tuhan lebih sedikit daripada Paulus? Tuhan Yesus disalib demi Paulus Tuhan Yesus juga disalib demi kita Demi setiap kita Tuhan Yesus memberikan kasihnya kepada Paulus Dengan memberikan kasihnya kepada kita Sama banyaknya Kalau Paulus bisa terdorong Karena kasih yang dia terima dari Tuhan Berarti kita juga bisa Tapi mengapa kita merasa Bahwa kasih kita itu tidak sebesar kasih Paulus Bagaimana? Kitab 2 Korintus pasal 5 2 Korintus pasal 5 Ayat 14 2 Korintus pasal 5 ayat 14 Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka mereka semua sudah mati Jadi kalau dalam bahasa Mandarinnya Kasih Tuhan itu yang mengenkat kita Jadi kalau dalam bahasa Aslinya Bahasa Yunaninya Itu kasih Tuhan itu yang mendorong kita Dengan penuh kekuatan Jadi kasih Tuhan itu kekuatannya begitu besar Yang bisa mendorong kita juga untuk berbuat demikian Bagaimana? Bagaimana? Maka kita harus sering memikirkan Bahwa Tuhan Yesus mati disalip Maka kita harus sering memikirkan Bahwa Tuhan Yesus mati disalip Jadi seperti yang ada yang tidak pernah dikritik dalam perayaanan Bagaimana kita harus sering memikirkan Siapa yang merasa tidak pernah dikritik oleh saudara-saudari yang lain Yang merasa dirinya sudah sempurna, boleh angkat tangan Kita semua pernah dikritik Jika kita tidak melakukan pelayanan, maka orang tidak akan mengkritik kita Jika kita melakukan pelayanan, kita dikritik Jadi, buat apa kita melakukan pelayanan? Ada yang kita merasa tidak adil Kenapa aku diperlakukan tidak adil? Sangat sedih Kenapa? Kita terus bertanya, kenapa? Kenapa kamu terus mengkritikku? Tidak adil Tidak fail Kita selalu diperlakukan tidak adil Tidak punya kasih Kita masih ingin melakukan pelayanan di gereja Kita semua sudah diutus oleh gereja Semua kerja kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kalau kamulah yang dapat menurut Anda melhor Kalau kamu maka terdicit Kamu sudah terdicit Tidak ada ibu-mahimpin dengannya? Tidak. Kita duduk, kita berutut, kita ingat bahwa Tuhan Yesus sedang disalib. Tuhan Yesus sedang disalib ya. Kita bayangkan Tuhan Yesus sedang disalib. Maka ketika kita melihat Tuhan Yesus sedang disalib, kita akan mendapat kekuatan lagi. Yusuf so, lihat kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak diberikan? Kalian lihat Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus diberlakukan tidak adil? Bagaimana orang-orang tidak diberikan? Pada saat itu, orang-orang berlakukan Tuhan Yesus apakah adil? Tidak adil. Tuhan Yesus tidak ada dosa. Mengapa orang yang tidak berdosa disalibkan? Perampok itu dibebaskan. Tidak adil. Tuhan Yesus juga diberlakukan tidak adil. Jadi, pada saat kita diberlakukan tidak adil, kita harus ingat akan Tuhan Yesus yang disalib atau Tuhan Yesus yang diberlakukan dengan tidak adil. Jika kita ingin memohon keadilan, Tuhan Yesus tidak seharusnya disalib demi kita. Tuhan Yesus tidak perlu disalib untuk kita. Tuhan Yesus tidak boleh disalib untuk kita. karena orang-orang yang tidak punya dosa disalib menggantikan orang-orang yang berdosa tidak adil. Jadi, kita orang-orang yang berdosa kita yang harusnya disalibkan. Kenapa Tuhan Yesus yang disalibkan? Tapi jika demikian, ini adalah keadilan Tuhan. Maka di alam semesta ini tidak akan ada anugerah keselamatan. tidak akan ada anugerah keselamatan. tapi di dalam keadilan Tuhan itu, Tuhan mengizinkan ada atau ada yang tidak berdosa menggantikan orang yang berdosa. Ini tidak bisa dijelaskan dari sudut keadilannya. Kita bisa menjelaskan penebusan Tuhan ini dari belas kasihan Tuhan. Jadi, Tuhan ada慈ai, Tuhan ada公意. Karena Tuhan punya kasih, Tuhan punya keadilan. Tuhan punya keadilan Tuhan bagaimana? Tuhan punya keadilan Tuhan bagaimana? Yaitu dengan menggantikan orang yang tidak punya dosa menggantikan orang yang berdosa. dan Tuhan sendiri datang ke dunia. Tuhan demi kita mau disalibkan. Itu adalah menyatakan kasih Tuhan. Kita akan berbicara bahwa kita mau membandingkan kasih Tuhan dengan keadilan Tuhan yang mana yang ada limitnya, batasnya. Kita sering mengatakan kasihan Tuhan, keadilan Tuhan yang mana yang punya limit, batas. Dengan demikian, kasihan Tuhan itu melebihi keadilan Tuhan. kasihan Tuhan itu lebih sebelum daripada belas kasihan Tuhan. Nah,这样的话 才能够完成救赎. Sehingga dengan demikian, maka ada penembusan yang seutunya. Dan不是说 这样, 神就没有公意. Tapi bukan berarti Tuhan tidak punya keadilan. Karena keadilan Tuhan itu sudah dikatakan orang yang berdosa akan dihakimi. Nah,如今 要 bagaimana kita akan menjadi 5岁? Bagaimana orang yang berdosa menjadi tidak berdosa? 要他亲自 到室上. Maka dia harus datang sendiri ke dunia. 而且是 被定死. Bagihan harus disalib sampai mati. 所以就 符合了 神公意的要求. Dengan demikian, maka sudah bisa sesuai dengan keadilan Tuhan. Tapi, 这个整个过程 就是 神的爱. Tapi, seringnya adalah karena kasih Tuhan. 所以, 从救恩来看的话, 神的怜悯 慈爱是 優先 于神的功能. Jadi, anugerah kasih Tuhan itu melebihi daripada keadilan Tuhan. Jadi, 我们不要再讲 说, 我们受到 不公平对待的时候 你要伸张, 你要反抗, 你要抗告, 你要报复. Jadi, jangan berkata kalau kita diperlukan tidak adil, kemudian kita mau memberontak, kita mau kita mau memberontak, kita mau minta keadilan. Jadi, kalau kita sering membayangkan, memikirkan tentang Tuhan Yesus di salib, maka kita akan bisa mendapatkan kekuatan lagi. Banyak sekali pertanyaan, kita mempunyai banyak sekali pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Mengapa? Mengapa? bertanya kepada pendeta dia beri答案 pendeta memberikan jawaban kamu tidak puas 很多信徒 问我们答案 我说 你要问我 可以, 但是你要问我 我会回答的 你不要问 我不会回答的 ada banyak jumaat yang bertanya kepada saya saya berkata kamu boleh bertanya tapi kamu harus menanyakan pertanyaan yang saya bisa jawab kalau kamu menanyakan pertanyaan yang bisa saya jawab bagaimana saya mau menjawab 你们在 侍奉 在 信仰 遇到 问题 传到 给你的 答案 你 满意吗 saudara saudari sekalian kalau kalian mempunyai pertanyaan dalam hal layanan melayani Tuhan ataupun dalam hal iman kepercayaan kalian bertanya kepada para pendeta apakah pendeta memberikan jawaban dan kalian merasa puas 大部分 都是 不 满意 的 不是 传到 错 bukan salah pendeta karena apa yang diketahui pendeta juga ada batasnya karena para pendeta pun tidak bisa menggantikan Tuhan 耶稣 untuk menjawab bagaimana kalian bisa mendapatkan jawaban yang bisa memuaskan kalian 十字架 十字架 才是 你最 满意 的 答案 才是 完全 的 答案 你 没有 办法 反驳 那个 人 那么 公意 被 定到 那个 地方 你说 为什么 你说 你怎么 回答 这就是 答案 这就是 答案 我们不需要 太多 答案 只要十字架 就是我们的答案 sebenarnya kita tidak perlu banyak 答案 hanya ingat akan salib itulah 答案 untuk kalian 保罗 保罗 他常常 就去思想 思想 所以 一次一次 被激励 他的爱 就变成 很大 保罗 他 mempahyangkan akan salib maka dia kemudian mendapatkan kekuatan mendapatkan mendapatkan dorongan 所以 penjamuan kudus baru kalian bangun dan langsung makannya maka itu tidak baik kita harus mempahyangkan mengapa Tuhan 耶稣 bisa disalib di sana tentang kalian harus bayangkan bahwa Tuhan Rollong pada saat disalib itu tangannya dan qaki itu dipakuk itu pas di di tulang nya Sehingga tidak akan bisa turun kalau di salib Bayangkan sakitnya, sakit jasmani-nya, sakit di tulangnya Jika kalian menggantung daging yang tidak ada tulangnya Maka daging itu pelan-pelan akan turun-turun-turun Sehingga pada saat Tuhan Yesus di salib itu Itu di salib di tulangnya supaya dia itu tidak bisa turun Pada saat saya mengatakan hal ini, maka bulu kuduk saya pun ikut merinding Artinya kita itu sudah didorong oleh salib Membayangkan salib Tuhan itu, maka kasih kita pun akan menjadi semakin besar Jadi Paulus berkata, aku tidak tahu apa-apa, aku hanya tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan Itu adalah iman kepercayaan kita Kita harus memikirkannya Yang terakhir, bagian yang ketiga Bagaimana supaya kita bisa mempunyai hati yang mengasih roh Kita harus berdoa Kita harus berdoa semoga Tuhan Yesus memberikan kita hati yang penuh kasih Kita lihat kitab Efesus pasal yang ketiga Efesus pasal yang ketiga Ayat 17 Ayat 17 Efesus pasal 3 ayat 17 Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Kalau kita baca dari ayat 14, maka lebih jelas lagi Paulus itu berdoa untuk jemaat gereja Efesus Dia berdoa di dalam rohani Dia berdoa untuk supaya iman daripada jemaat berakar Dia berdoa supaya iman daripada jemaat bisa berakar serta berdasar di dalam kasih Kita harus berdoa, memohon untuk diri kita sendiri Kita berdoa semoga Tuhan memberikan kita hati yang lebih, kasih yang lebih besar Hati yang penuh kasih ini adalah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita Sehingga kasih kita itu mempunyai akal Dan juga mempunyai nyawa sehingga bisa tumbuh Kita harus berdoa Kita biasanya memohon iman Memohon keselamatan, damai, sejahtera Kita memohon pekerjaan yang bagus, yang baik Kita memohon supaya mendapatkan banyak uang Kita jarang memohon hati yang penuh kasih Siapa yang pernah memohon supaya Tuhan memberikan hati yang penuh kasih boleh angkat tangan Apakah tidak ada? Pantesan kasih kita begitu kecil Karena kalian tidak pernah memohon akan kasih hati yang penuh kasih Kalian cuma memohon dapat uang banyak Nanti kalau berdoa Ingat mohon Tuhan memberikan hati yang penuh kasih Jika tidak, maka kita selamanya akan begini-begini saja Orang tua belum percaya Tuhan Yesus, kita juga tidak khawatir Anak kita percaya Tuhan Yesus, tapi tidak datang ke gereja Kita juga tidak khawatir Kita tidak punya kasih seperti Tuhan Yesus Kita harus berdoa Tuhan Yesus, aku kekurangan kasih Bagaimana Tuhan Yesus bisa memberikan hati yang penuh kasih kepada kita Kita lihat kitab Roma pasal 5 Roma pasal 5 ayat 5 Roma pasal 5 ayat 5 Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita Oleh Allah kudus yang telah dikarmiakan kepada kita Lihat di sini bahwa Tuhan itu mencurahkan roh kudus kepada kita Dalam hati kita karena kasihnya Jadi kita harus memohon kepenuhan roh kudus Sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam Kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan yang lebih dalam pada diri kita Maka kita juga akan bisa memancarkan kasih yang lebih besar kepada orang lain Sehingga kita mempunyai hati, kasih Yang penuh kasih dan lemah lembut Harus sering berdoa demikian Kita mau sama-sama memuji Tuhan